Intro Setelah akan dipensiunkannya Ahmad Yanni Klas dari jajaran kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia Membuat Kementerian Pertahanan harus mencari penggantinya dengan kapal perang baru Agar sistem pertahanan laut Indonesia tetap selalu terjaga Dan mengalami peningkatan kualitas teknologi serta sistem persenjataan modern Namun jika kita lihat Hanya ada dua nama kapal perang yang bakal menjadi pengganti Fregat Ahmad Yanni Klas TNI Angkatan Laut Indonesia Sebagai penjaga laut kemaritiman Indonesia saat ini Yaitu kapal perang Fregat Siluman dari industri perkapalan Damien Belanda Dan kapal perang Everwithal Klas produksi Odense Steel Denmark Namun kedua industri perkapalan tersebut Sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan industri perkapalan PT PAL Indonesia Yang berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan Indonesia Dan saat ini keduanya telah bersaing ketat Untuk memperebutkan kontrak kebutuhan kapal perang berjenis Fregat Sebagai sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia Sebab beberapa hari yang lalu Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Wahyu Sakti Terenggono Mengatakan jika telah memberi dua order kapal perang jenis Fregat baru Kepada industri galangan perkapalan PT PAL Yang kontraktualnya masih dalam proses hingga saat ini Adapun nilai pekerjaan Atau pembangunan dua unit kapal perang Fregat Everwithal Klas Adalah senilai 720 juta USD Atau sekitar 11 triliun Untuk pembangunan kapal perang Fregat ini 100% dikerjakan di PT PAL Indonesia Dengan skema transfer of technology dari Denmark Dalam jangka waktu pelaksanaan 5,5 tahun Untuk teknologi dan sistem persenjataan Kapal perang Fregat Everwithal Klas Adalah merupakan kapal tercanggih Dengan menggunakan teknologi dan senjata yang serba modern Sebab telah dilengkapi radar MART-L Atau Signal Multibam Acquisition Radar for Tracking Yang berjalan di frekuensi L-band Dengan kecanggihan radar MART-L Kapal perang Fregat Everwithal Klas Mampu menyapu area pertempuran Dan pengintaian kapal perang musuh sejauh 400 km Tentunya jauh sebelum musuh Mendeteksi keberadaan kapal perang Everwithal Klas duluan Belum cukup sampai di situ Sebab kapal ini juga telah dilengkapi radar Scanter 6000 Yang berjalan di frekuensi L-band Sebagai penjejak kapal selam Sonar Atlas ISO 94 Subsiros 200 Dan ACE 3701 Taktikal Radal Electronica Super Masur Yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan elektronika Sebagai teknologi masa depan Selain dilengkapi dengan teknologi masa depan Pada kapal perang Fregat ini juga telah dibekali sistem persenjataan komplit Yaitu Canon Reaksi Cepat Oto Melara 76mm Super Rifight 32 sel peluncur rudal vertikal MK41 Untuk rudal permukaan ke udara SM23A 24 sel VLS MK56 Untuk rudal permukaan ke udara Rim 162 ESSM Dua peluncur berisi 4 tabung Untuk rudal anti kapal Harpon Satu unit Air Likon Millennium 35mm Sebagai Cuis Dan dua peluncur torpedo MU-90 Sebagai rudal anti kapal selam Yang dapat ditembakkan kepada kapal selam musuh Jika terjadi pengintaian atau peperangan Untuk panjang kapal perang Fregat Hyperfitfall Class ini Adalah 138,7 meter Dan lebar 19,75 meter Fregat Raksasa ini Mampu melaju dengan kecepatan 30 knots Karena didukung 4 mesin diesel MTU Yang dimiliki dari Fregat ini Ada pun dua kapal perang jenis Fregat Hyperfitfall Class Yang dikerjakan di PT. PAL Bersama dengan industri galangan perkapalan Odensei Denmark Melalui skema Transfer of Technology Kapal perang ini Diklaim akan menjadi kapal perang terbesar di Asia Tenggara Dan akan menggantikan posisi kapal perang Fregat Ahmad Yani Class Untuk menjaga kedaulatan NKRI Sebab proyek kontrak ini sudah selesai Dan hanya memiliki kendala negosiasi Spik teknis khusus Untuk sensor dan weapons Dengan kementerian pertahanan sebelum dimulai produksinya Teknologi tersebut adalah milik NATO Dan jika Indonesia ingin memilikinya Maka Indonesia harus melakukan sistem kontrak terpisah Sebab Indonesia bukan bagian dari negara NATO Melainkan Indonesia adalah negara non-block